Beliau termasuk Sheikh Besar Irak, berpengetahuan luas, dianugerahi berbagai karamah, pemilik berbagai makam ilahi. Beliau adalah salah seorang di antara walinya, yang ditampakkan kepada orang-orang, dan yang harismanya melekat di hati setiap orang. Beliau juga salah seorang yang diberitahu oleh Allah tentang berbagai perkara gaib, dan dianugerahi berbagai perkara supranatural. Para ulama sepakat untuk menghormati dan memuliakan beliau, dan beliaulah jenjang terakhir pendidikan para murid di Sanjar dan daerah sekitarnya. Di antara yang belajar kepada beliau adalah, Sheikh Suwaid As-Sanjari, Sheikh Abu Bakar Al-Habas, Sheikh Sa'ad As-Sanahi dan yang lainnya. Beliaulah orang yang berkata, Dengan daya dan kuasanya, dia anugerahkan kepadaku harta terpendam yang disebut Rat Al-Gaib, mengembalikan yang hilang. Hal tersebut karena setiap orang yang kehilangan kondisi spiritualnya, dan datang kepadaku, maka akan aku kembalikan kondisi tersebut kepadanya. Dan beliau adalah salah satu dari dua orang yang diberi jubah ke Sufiyat, oleh Abu Bakar As-Siddiq di dalam mimpinya, berdasarkan perintah Rasulullah, dan terbangun dengan jubah dan takkiyah yang telah terpasang di badannya. Ada pun orang yang satu lagi adalah Sheikh Abu Bakar Al-Huwara. Diriwayatkan, ketika beliau berkumpul bersama Sheikh Mudaibin Musafir dan Sheikh Musa As-Zuli, di sebuah gurun pasir di pegunungan Syukriyah beliau ditanya tentang Tauhid. Tauhid itu ini, jawab beliau seraya mengacungkan jari telunjuknya ke arah pasir kemudian berkata, Allah, maka padang pasir tersebut terbelah menjadi dua bagian. Peristiwa tersebut sangat terkenal. Bahkan ada orang yang sempat mengerjakan salat di antara belahan tersebut. Umar bin Abdul Hamid meriwayatkan, bahwa ayahnya pernah bercerita kepadanya tentang kakeknya yang pernah bercerita, aku salat bersama Sayyidi Sheikh Ali bin Wahab selama 40 tahun. Suatu ketika aku bertanya tentang perjalanan hidupnya. Beliau bercerita, aku telah menghafal Al-Quran pada umur tujuh tahun, dan masuk Bagdad pada umur tiga belas tahun. Lalu menuntut ilmu kepada para ulama, dan beribadah di masjidku di dekat Bagdad. Pada suatu malam, aku bermimpi didatangi oleh As-Siddiq. Dan beliau berkata kepadaku, Ali, aku telah diperintahkan untuk memakaikan takiah ini kepadamu. Dan ketika bangun, aku mendapati takiah tersebut telah terpakai di kepalaku. Beberapa hari kemudian, Hidir datang kepadaku dan berkata, Ali, bergaullah dengan orang-orang, agar mereka mendapat manfaat darimu. Namun aku tetap di tempat. Di malam kedua, Abu Bakar mendatangiku dan berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Hidir. Dan aku tetap tidak bergerak dari tempatku. Pada malam ketiga, Rasulullah mendatangiku dan berkata kepadaku, seperti yang dikatakan oleh As-Siddiq. Ketika itu niatku untuk keluar semakin kuat. Dan pada malam terakhir sebelum aku melaksanakan niatku, dalam mimpi aku melihat Al-Haq. Dia berfirman kepadaku. Hamba ku. Aku telah jadikan engkau pilihanku di dunia. Dan aku perkuat engkau dengan ruh dariku, dan ku jadikan engkau sebagai rahmat bagi ciptaanku. Keluarlah kepada mereka dan hukumi mereka sesuai dengan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada mereka ayat-ayatku yang ku anugerahkan kepadamu. Ketika terbangun, aku segera keluar dari masjid dan orang-orang menyerbuku. Para ulama dan syaih sepakat untuk memuliakan dan menghormatinya. Beliau masyur di seantero negeri, dan menjadi salah satu tujuan ziarah. Beliau juga memiliki beberapa pernyataan berkualitas tinggi tentang hakikat, diantaranya adalah barang siapa yang mencintai dan menghendaki Al-Haq, dia harus menenangkan hatinya dari hasrat. Keinginan Murid Yang menghendaki Adalah mereka yang mencintai dan mencari. Sedangkan Al-Murad Orang yang dikehendaki Adalah yang dicintai, dicari, diambil dan ditarik dan dirampas. Matzu Kesisinya, timbul kerinduan, Syao, dan tunduk, Al-Golab, jika telah sampai kepada yang dicari. Ia akan memutuskan hubungan. Mengisolasi dan mencampakkan nafsunya, maka hilanglah semesta alam dalam pandangannya. Zuhud adalah suatu kewajiban, fadilah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ia menjadi sesuatu yang wajib apabila berkaitan dengan sesuatu yang haram. Menjadi fadilah, keutamaan, apabila berkaitan dengan sesuatu yang diragukan. Subhat, dan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, apabila dikaitkan dengan sesuatu yang halal. Zuhud lebih bersifat umum daripada warah. Sebab warah adalah menjauhkan segala sesuatu. Sedangkan Zuhud adalah memutuskan diri dari segala sesuatu. Ciri-ciri keikhlasan adalah sirnanya makhluk saat memandang Al-Haqq dan abadi dalam kevanaanmu. Keluruhanmu, akan dirimu, siapa saja yang mempercayakan rahasianya kepada selain Allah. Maka Allah akan mencabut rahmatnya dari hati. Dan ia akan memakaikan sifat ketamakan pada dirinya. Sheikh Muhammad bin Sheikh Ali bin Wahab berkata, Di zaman ayahku, hiduplah seorang Sheikh bernama Sheikh Muhammad bin Ahmad Al-Hamdani, yang kehilangan kondisi spiritual, Al-Hal, dan segala yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Di antara kondisi spiritual tersebut adalah, kemampuan mata hatinya untuk meneropong, menembus berbagai tingkatan langit sampai ke arsi. Untuk keperluan mengembalikan kondisi itu, Beliau berkeliling negeri mencari orang yang mampu mengembalikannya. Dan tidak ada seorang pun yang menyanggupinya. Akhirnya ia menghadap Sang Sheikh, yang menyambutnya dengan penuh kehangatan dan penghormatan. Lalu Sang Sheikh berkata kepadanya, Sheikh Muhammad, aku akan mengembalikan kondisi spiritualmu ditambah bunganya. Sekarang pejamkan matamu. Maka Sheikh Muhammad memejamkan matanya. Dan mendapati mata hatinya mampu menembus langit hingga sampai ke arsi. Itu adalah kondisi spiritualmu sebelumnya. Sekarang aku akan menambahkan dua kondisi lagi, maka tutuplah matamu. Ketika Sheikh Muhammad menutup matanya, penglihatan mata batinnya mampu menembus tujuh lapis bumi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aku berikan kepadamu sepasang kaki yang dapat berjalan menjangkau ufuk. Ujarnya kepada Sheikh Muhammad. Sheikh Muhammad kemudian mengangkat salah satu kakinya, dan meletakkan kaki yang lain di Hamdan. Diriwayatkan. Beberapa orang sufi datang kepadanya, dan mengatakan kepadanya bahwa mereka menginginkan manisan. Beliau bangkit masuk ke rumah dan kembali dengan membawa kulit delima. Kemudian setelah diletakkan di atas api dan dipotong-potong, beliau menyajikannya kepada mereka. Saat itu mereka merasakan manisan terbaik di dunia. Diriwayatkan. Seorang pria maghrib bernama Abdurrahman datang kepadanya. Dan meletakkan sebuah mangkok perak di hadapan beliau dan berkata. Ya Sheikh, ini hasil karyaku untuk para sufi. Sheikh kemudian berkata kepada para sufi yang hadir pada saat itu. Siapa saja yang memiliki tempat makanan dari tembaga, harap mengumpulkannya kepadaku. Maka terkumpulah banyak tempat makan di ruangan tersebut. Lalu sang Sheikh bangkit dan berjalan ke arah tumpukan tersebut. Dan setengah dari tumpukan itu, berubah menjadi tempat makan dari perak, dan sebagian yang lain menjadi tempat makan dari emas. Hanya dua buah yang tidak berubah sama sekali. Dan beliau berkata, hendaknya pemilik tempat makanan mengambil miliknya masing-masing. Kemudian beliau berkata kepada Abdurrahman. Anakku, Allah telah memberikan semua ini kepadaku. Tapi aku meninggalkannya dan tidak menaruh perhatian padanya. Ambillah tempat makan yang engkau berikan tadi. Saat ditanya tentang perbedaan perubahan yang terjadi. Beliau berkata, barang siapa yang menyerahkan tempat makannya tanpa ada keraguan di hatinya. Maka tempat makannya berubah menjadi emas. Dan yang datang dengan sedikit keraguan di dalamnya, maka akan berubah menjadi perak. Sedangkan yang berburuk sangka kepadaku maka tempat makannya tidak berubah sama sekali. Diriwayatkan, bahwa beliau mengolah sawahnya dengan menggunakan dua ekor sapi. Beliau tidak pernah menyentuh mereka dengan tangannya. Jika beliau berkata, berhenti kalian berdua, maka keduanya akan berhenti. Begitu pula ketika beliau berkata, jalanlah, maka keduanya akan bergerak. Diriwayatkan pula, ketika salah seekor sapinya mati. Beliau mendatangi bangkainya dan memegang tanduknya seraya berkata, Ya Allah, hidupkanlah dia untukku. Seketika itu pula sapi itu bangkit. Hal seperti ini sudah masyur keluar dari beliau. Beliau tinggal di sebuah desa bernama Badariyah, termasuk daerah Sanjar. Di sanalah beliau wafat dalam usia lebih dari 80 tahun. Beliau dikenal sebagai orang yang alim dan asi dalam bertutur kata, Tawadu. Dan karena malunya kepada Allah, maka beliau tidak pernah mendongakkan kepalanya ke langit. Beliau adalah seorang badui dan berasal dari suku Bani Rabia Assyai Bani. Beliau adalah salah seorang kutub yang sempurna. Memiliki perjalanan hidup yang baik. Dan merupakan salah seorang di antara saudara sekabilah. Dan belum ada yang meriwayatkan bahwa beliau memiliki anak. Syekh Ibrahim Ad Dasuki, ulama yang lahir di Mesir, Desa Dasuk pada tahun 623 Hijriah. Syekh Ibrahim Ad Dasuki bin Abdul Aziz Abu Al-Majid. Memiliki garis keturunan yang berujung pada Imam Hussein bin Ali bin Abi Talib. Ibunya adalah Fatima binti Abdullah bin Abdul Jabar. Yang merupakan saudara kandung dari toko sufi masyur Syekh Hasan Syazili. Syekh Ibrahim Ad Dasuki, memiliki silsilah satu nasab dengan wali kutub kota Tanta. Syekh Ahmad Badawi pada kakek ke-10, Jafar Al-Turki bin Ali Al-Hadi. Selisih Syekh Ibrahim Ad Dasuki Arif Bila Ibrahim Ad Dasuki. Bin Abdul Aziz Abu Al-Majid. Bin Quraishi bin Muhammad bin Abi An-Nejab bin Zainal Abidin. Bin Abdul Halik bin Muhammad Abi Ettaib. Bin Abdul Katim bin Abdul Halik bin Abi Qasim bin Jafar Zaki. Bin Ali bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ar-Rida bin Musa Qasim bin Jafar As-Sadiq. Bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Dan Syedah Fatima binti Muhammad Rasulullah. Ia tumbuh besar di lingkungan jamaah ahliwara dan taqwa. Sedari kecil, ia dikenal sangat rajin beribadah, mengungguli teman-temannya. Ia juga telah mengikuti pengajian agama. Belajar membaca, dan menulis, berlajar berbagai disiplin ilmu agama dari ulama-ulama yang berada di sekitarnya. Ketika dewasa, ia tumbuh dan besar di kalangan orang-orang soleh. Memiliki sifat-sifat terpuji, dalam suasana senang beribadah, seperti Syed Muhammad bin Harun seorang sufi yang alim. Ia mewarisi sifat-sifat kakeknya Rasulullah Muhammad, sopan santun, pengasih, pemurah, sikap menolong, rajin beribadah, taat terhadap orang tua, menghormati ulama dan orang-orang saleh, pendiam, dan pandai. Banyak hal yang dipelajarinya. Sejak kecil Syed Ibrahim Ad Dasuki menghafalkan Al-Quran. Hadis, Usul Fiqh, berdasarkan masyab syafi'i, dalam bidang fikih, Syed Ibrahim mendalami fikih masyab syafi'i. Ia juga mempelajari ilmu tasawuf, dan mendalaminya hingga sampai pada tingkatan makrifah. Mengikuti jejak pamannya, Syed Hasan Syazi pendiri tarikah Syaziliyah, dan menjadi tonggak besar tasawuf di Mesir, dan seluruh penjuru dunia. Terdapat suatu keterangan yang mengatakan, beliau telah berholwat sejak usianya masih 5 tahun. Semakin ia dewasa, semakin bertambah pula semangatnya untuk berholwat. Kemudian beberapa orang datang kepadanya dengan keinginan untuk belajar kepadanya. Salah satu di antaranya adalah, Abu Nasr seorang yang masyur di Dasuk. Pada usia 23 tahun, ayahnya meninggal dunia. Kemudian turunlah Syed Ibrahim Ad Dasuki dari halwatnya. Dan dibuatkanlah suatu tempat di samping tempatnya berhawat untuk ia mengajar. Tarikat beliau dikenal dengan Tarikat Burhaniah. Yang diambil dari namanya, atau Tarikat Ad Dasuki, yang diambil dari nama daerah beliau. Kabar tentang keilmuannya telah menyebar luas. Sultan Zahir mendengar kabar tentang keilmuan Syed Ibrahim. Dengan segera mengeluarkan maklumat. Mengangkatnya sebagai Syed Islam. Beliau menerima jabatan itu, dan melaksanakan tugasnya tanpa mengambil gajinya. Gaji dari jabatannya, ia bagikan kepada fakir miskin kalangan muslim. Sultan kemudian membangunkan tempat pertemuan untuk Sheikh. Dan para murid-muridnya untuk kegiatan belajar. Saat Sultan telah meninggal. Beliau mengundurkan diri dari jabatannya dan meluangkan waktunya untuk murid-muridnya. Sheikh Ad Dasuki dikenal sebagai sosok pemberani, dan tidak mendekat kepada penguasa. Sheikh Jalaluddin Karki bercerita. Bahwasannya Sheikh Dasuki ini pernah berkirim surat kepada Sultan Asraf Halil bin Kolawun. Yang berisi kritikan pedas padanya, karena perbuatan zalim yang dilakukan kepada rakyat. Maka Sultan pun murka. Dan memanggil Sheikh, tapi Sheikh Dasuki ini menolak untuk mendatangi panggilan ini dan berkata. Aku tetap di sini, siapa yang ingin bertemu saya, maka dialah yang harus menemuiku. Dan Sultan pun tidak bisa berbuat banyak terhadap Sheikh Ibrahim Ad Dasuki. Karena dia tahu posisinya di mata masyarakat, maka dia pun datang kepadanya dan minta maaf. Dan Sheikh pun menyambutnya dengan baik. Dan memberi kabar gembira akan kemenangannya dalam peperangan melawan tentara zalim. Dan memang terbuktilah kemudian kemenangan itu. Sheikh Ibrahim Ad Dasuki. Mendapatkan gelar wali kutub dari seluruh para wali. Dan beliau juga di antara kutub empat yang masyur, kutubul arba'ah adalah. Sheikh Abdul Qadir Jilani. Sheikh Ahmad Ar-Rifai. Sheikh Ahmad Badawi. Dan Sheikh Ibrahim Ad Dasuki. Sheikh Mahmud Al-Garbawi dalam kitabnya Al-Ayatu Zahira. Fimanakib Al-Auliyah. Wal-Aktab Al-Arba'ah. Di antara karomah beliau adalah. Beliau dilahirkan pada malam terakhir Syaban. Yaitu pada hari yang diragukan. Dan menjadi teka-teki, apakah sudah memasuki puasa Ramadan atau belum. Ketika para ulama ragu akan munculnya bulan Sabit. Yang menunjukkan masuknya bulan Ramadan. Sheikh Ibn Harun As-Sufi ketika itu berkata. Lihatlah anak yang baru lahir ini, apakah dia meminum air susu ibunya? Maka ibunya menjawab, dari sejak azan subuh, ia berhenti meminum air susu ibunya. Dengan demikian. Sheikh Ibn Harun mengumumkan bahwa. Hari itu adalah hari pertama bulan Ramadan. Dan tanda-tanda kewalian Sheikh Ibrahim Ad Dasuki sudah nampak dari sejak kelahiran beliau. Berkata Imam Al-Munawi. Seekor buaya telah menelan seorang anak di Sungai Nil. Maka ibu sang anak mendatangi Sheikh Ibrahim Ad Dasuki dengan menangis terseduh-seduh. Maka Sheikh menyuruh muridnya untuk memanggil buaya yang memakan anak ibu tersebut. Maka datang muridnya, dan berseru di tepi Sungai Nil. Wahai sekalian buaya. Siapa di antara kalian yang memakan seorang anak, maka hendaklah dia muncul dan menghadap Sheikh. Maka muncullah buaya dan berjalan beserta murid hingga sampai ke hadapan Sheikh Ibrahim Ad Dasuki. Maka Sheikh menyuruh buaya itu untuk mengeluarkan anak itu. Maka buaya itu mengeluarkan anak itu dalam keadaan hidup, kemudian Sheikh Ibrahim berkata. Matilah kamu dengan seizin Allah, maka seketika itu juga, buaya itu pun mati. Sheikh Ibrahim menguasai beberapa bahasa selain bahasa Arab. Ia menguasai bahasa Surianiyah dan Ibriyah. Beliau telah menulis banyak buku dan risalah dalam bahasa Surianiyah. Ia meninggalkan banyak kitab bidang Tauhid, Fikih, Tafsir, dan karya yang paling masyur adalah Al-Jawahir atau Al-Hakai. Beliau juga memiliki Kasidah-Kasidah dan Mawizoh-Mawizoh. Sheikh Ibrahim Ad Dasuki dikenal dengan julukan Abdul Ainain, Abul Awnain dan Burhanul Milatiwadin. Sheikh Ibrahim Dasuki meninggal dunia pada tahun 676 Hijriyah dan makam beliau di kota Dasuk Mesin. Selamat menikmati. Setiap hari, dari pagi hingga sore, ia menatap matahari, sehingga kornea matanya merah membara. Apa yang dilihatnya bisa terbakar? Khawatir terjadinya hal itu. Saat berjalan ia lebih sering menatap langit, bagaikan orang yang sombong. Sejak masa kanak-kanak, ia suka berholwat dan riadoh. Pernah 40 hari lebih perutnya tak terisi makanan dan minuman. Ia lebih memilih diam dan berbicara dengan bahasa isyarat. Bila ingin berkomunikasi dengan seseorang. Ia tak sedetik pun lepas dari kalimat toyibah, berzikir dan bersolawat. Dalam perjalanan riadohnya, ia pernah tinggal di loteng negara Tondata selama 12 tahun. Dan selama 8 tahun ia berada di atas atap, riadoh siang dan malam. Ia hidup pada tahun 596 sampai 675 Hijriyah dan wafat di Mesir. Makamnya di kota Tonto, setiap waktu tak pernah sepi dari peziarah. Pada usia dini, ia telah hafal Al-Quran. Untuk memperdalam ilmu agama ia berguru kepada Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan Sheikh Ahmad Rifai. Ia adalah Waliullah Qutubul Ghaus, Assyid, Assyarif Ahmad Al-Badawi. Suatu hari, ketika sang murid telah sampai ketingkatannya, Sheikh Abdul Qadir Jailani menawarkan kepadanya. Manakah yang kau inginkan ya Ahmad Badawi? Kunci masrik atau maghrib, akan kuberikan untukmu. Hal yang sama juga diucapkan oleh gurunya Syed Ahmad Rifai. Dengan lembut, dan menjaga tatakrama murid kepada gurunya, ia menjawab. Aku tak mengambil kunci kecuali dari Al-Fatah, Allah. Suatu hari datang kepadanya, seorang janda mohon pertolongan. Anak lelakinya ditahan di Perancis, dan sang ibu ingin agar anak itu kembali dalam keadaan selamat. Oleh Sayidi Ahmad Al-Badawi, janda itu disuruhnya untuk pulang, dan berkata Sayidi. Insya Allah anak ibu sudah berada di rumah. Bergegas sang ibu menuju rumahnya. Dan betapa bahagia. Bercampur haru. Dan penuh keheranan, ia dapati anaknya telah berada di rumah dalam keadaan terbelenggu. Sayidi Al-Badawi banyak menolong orang yang ditahan secara zolim oleh penguasa Perancis saat itu. Dan semua pulang ke rumahnya dalam keadaan tangannya tetap terbelenggu. Pernah suatu ketika, Sheikh Ibn Laban mengumpat Sayidi Ahmad Badawi. Seketika itu juga, hafalan Al-Quran dan iman Sheikh Ibn Laban menjadi hilang. Ia bingung dan berusaha dengan beristigosa. Dan meminta bantuan doa orang-orang terkemuka di zaman itu. Agar ilmu dan imannya kembali lagi. Tetapi tidak satupun dari yang dimintainya doa. Berani mencampuri urusannya, karena terkait dengan Sayidi Ahmad Badawi. Padahal diriwayatkan, saat itu Sayidi Al-Badawi telah wafat. Orang terkemuka yang dimintainya doa. Hanya berani memberi saran kepada Sheikh Ibn Laban. Agar dia menghadap Sheikh Yaqud Al-Arsi. Waliullah terkemuka pada saat itu, dan halifah Sayidi Abil Hassan Asazili. Ibn Laban segera menemui Sheikh Yaqud dan minta pertolongannya. Dalam urusannya dengan Sayidi Ahmad Al-Badawi. Setelah dimintai pertolongan oleh Sheikh Ibn Laban. Sheikh Yaqud Arsi berangkat menuju ke makam Sayidi Al-Badawi dan berkata. Wahai Guru, hendaklah Tuhan memberi maaf kepada orang ini. Dari dalam makamnya. Terdengar jawaban, apakah kamu berkehendak untuk mengembalikan tandanya orang miskin itu? Ya sudah, tapi dengan syarat, ia mau bertaubat. Sheikh Ibn Laban pun akhirnya bertaubat. Dan tidak lama kemudian kembalilah ilmu dan imannya seperti sedia kalah. Dan ia juga mengakui kewalian Sheikh Yaqud, karena peristiwa tersebut. Ia kemudian dinikahkan dengan putrinya Sheikh Yaqud. Sheikh Muhammad As-Shanawi menceritakan. Bahwa pada waktu itu, ada orang yang tidak mau menghadiri. Dan bahkan mengingkari peringatan maulidnya Sheikh Ahmad Badawi. Maka seketika, hilanglah iman orang itu, dan menjadi merasa tidak senang terhadap agama Islam. Orang itu kemudian berziarah ke makamnya Sayid Badawi untuk minta tolong. Dan memohon maaf atas kesalahannya. Kemudian terdengarlah suara Sheikh Ahmad Badawi dari dalam kubur. Ia, saya maafkan, tapi jangan berbuat lagi. Naam, jawab orang itu, spontan imannya kembali lagi. Beliau lalu meneruskan ucapannya. Apa sebabnya kamu mengingkari kami semua? Dijawabnya. Karena di dalam acara itu, banyak orang laki-laki dan perempuan bercampur baur menjadi satu, tanpa ada garis pembatas. Sheikh Ahmad Badawi lalu mengatakan. Di tempat tawaf sana, di mana banyak orang yang menunaikan ibadah haji di sekitar kabah. Mereka juga bercampur laki-laki dan perempuan, kenapa tidak ada yang melarang? Demi mulianya Tuhanku, orang-orang yang ada untuk menghadiri acara maulidku ini. Tidaklah ada yang menjalankan dosa, kecuali pasti mau bertaubat dan akan bagus taubatnya. Hewan-hewan di hutan. Dan ikan-ikan di laut. Semua itu dapat aku pelihara dan kulindungi. Di antara satu dengan lainnya sehingga menjadi aman dengan izin Allah. Lalu, apakah kiranya Allah Ta'ala, tidak akan memberi aku kekuatan untuk mampu menjaga, dan memelihara keamanannya orang-orang yang menghadiri acara maulidku itu? Suatu ketika, Sheikh Ibnu Dakikil berkumpul dengan Sheikh Ahmad Badawi, dan ia bertanya kepada beliau. Mengapa engkau tidak pernah sholat? Yang demikian itu bukanlah perjalanannya para syalihir. Lalu beliau menjawab, Diam kamu, kalau tidak mau diam, aku hamburkan dakikmu. Tepung. Dan ditendanglah Sheikh Dakikil oleh beliau. Hingga berada di suatu pulau yang luas, dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah sadar, ia pun termangu, karena merasa asing dengan pulau tersebut. Dalam kebingungannya, datanglah seorang lelaki menghampirinya, dan memberi nasihat, agar jangan mengganggu orang tipe Al-Badawi. Dan sekarang kamu berjalanlah menuju kubah yang terlihat itu. Nanti jika sudah tiba di sana, kau berhentilah di depan pintu. Hingga menunggu waktu asar. Dan ikutlah salat berjamaah di belakangnya imam tersebut. Sebab nanti, Ahmad Badawi akan ikut di dalamnya. Setelah bertemu dia, ucapkanlah salam, peganglah lengan bajunya, dan mohonlah ampun atas ucapanmu tadi. Ia menuruti kata-kata orang itu, yang tidak lain adalah Nabi Yulohidir alaihi salam. Setelah semua nasihatnya dilaksanakan. Betapa terkejutnya ia, karena yang menjadi imam salat waktu itu, adalah Syekh Ahmad Badawi. Setelah selesai salat, ia langsung menghampiri dan menciumi tangannya. Serta menarik lengan Sayyidi Al-Badawi, sambil berkata seperti yang diamanatkan orang tadi. Dan berkatalah Syekh Ahmad Badawi sambil menendang Syekh Dakikil. Pergilah sana, murid-muridmu sudah menantimu, dan jangan kau ulangi lagi. Seketika itu juga, ia sudah sampai di rumahnya, dan murid-muridnya telah menunggu kedatangan Syekh Dakikil. Dijelaskan bahwa, yang menjadi makmum salat berjamaah dengan Sayyidi Badawi pada kejadian itu, adalah para wali. Syekh Imam Al-Munawi berkata, ada seorang Syekh, yang setiap akan bepergian, selalu berziarah di makamnya Syekh Ahmad Al-Badawi untuk minta izin. Lalu terdengar suara dari dalam kubur dengan jelas. Ia pergilah dengan tawakal, insya Allah niatmu berhasil. Kejadian tersebut didengar juga oleh Syekh Abdul Wahab Asyaroni. Padahal saat itu, Syekh Ahmad Al-Badawi sudah meninggal 200 tahun silam. Jadi para awliya itu, walaupun sudah meninggal ratusan tahun, namun masih bisa memberi petunjuk. Berkata Syekh Muhammad Al-Adawi, setengah dari keindahan keramat beliau ialah. Pada saat banyaknya orang yang ingin berusaha membatalkan peringatan maulidnya beliau, di mana orang-orang tersebut menghadap, dan meminta kepada Syekh Imam Yahya Al-Munawi, agar beliau mau menyetujuinya. Sebagai orang yang berpengaruh dan berpendirian kuat pada masa itu, Syekh Yahya tidak menyetujuinya. Akhirnya orang-orang tersebut melapor kepada Sang Raja Az-Zohir Jakma. Sang Raja pun berusaha membuju, agar Syekh Yahya bersedia memberi fatwa untuk membatalkan maulidnya Sayyidi Badawi. Akan tetapi, Syekh Yahya tetap tidak mau, dan hanya bersedia memberikan fatwa melarang keharaman-keharaman yang terjadi di acara itu. Maka acara maulid tetap dilaksanakan seperti biasa. Dan Syekh Yahya berkata kepada Sang Raja, Aku tetap tak berani sama sekali berfatwa yang demikian. Karena Sayyidi Badawi adalah wali yang agung dan seorang fanatik. Hai Raja, tunggu saja, kamu akan tahu akibat bahayanya. Orang yang berusaha menghilangkan peringatan maulid Sayyidi Badawi. Memang benar. Tak lama kemudian, mereka yang bertujuan menghilangkan peringatan maulid Sayyidi Badawi, tertimpa bencana. Orang-orang tersebut, ada yang dicopot jabatannya, dan diasingkan oleh rajanya. Ada yang melarikan diri ke Dimiat. Akan tetapi kemudian ditarik kembali. Dan diberi pengajaran, dirantai dan dipenjara selama setengah bulan. Bahkan, diantara mereka yang mempunyai jabatan tinggi di kerajaan itu. Lalu banyak yang ditangkap. Disidang dengan kelihatan terhina. Disiksa dan diborgol besi di depan majlis Hakim Syarah. Lalu dihadapkan raja, yang kemudian dibuang di negara Maghrib. Syekh Ahmad Al-Badawi pernah berkata kepada seseorang. Bahwa pada tahun ini, hendaknya kamu menyimpan gandum yang banyak. Yang tujuanmu nanti akan kau berikan kepada para fakir miskin. Sebab nanti, akan terjadi musim pacek likpangan. Kemudian orang tadi, menjalankan apa yang diperintahkan beliau. Dan akhirnya memang terbukti kebenaran ucapan Syekh Ahmad Al-Badawi. Berkata Al-Imam Sharoni. Pada tahun 948 Hijriah. Aku ketinggalan, tidak dapat menghadiri acara maulidnya Syekh Ahmad Al-Badawi. Lalu ada salah satu awliya memberitahu kepadaku. Bahwa Syekh Ahmad Al-Badawi pada waktu peringatan itu. Memperlihatkan diri di makamnya dan bertanya. Mana Abdul Wahab Sharoni, kenapa tidak datang? Pada suatu tahun, Al-Imam Sharoni juga pernah berkeinginan, tidak akan mendatangi maulid beliau. Lalu aku melihat beliau memegang pelepah kurma hijau. Sambil mengajak orang-orang dari berbagai negara. Jadi orang-orang yang berada di belakangnya. Di kanan dan kirinya banyak sekali, tak terhingga jumlahnya. Terus beliau melewati aku di Mesir, Syekh Ahmad Al-Badawi berkata. Kenapa kamu tidak berangkat? Aku sedang sakit Tuhan, jawabku. Sakit tidak menghalang-halangi orang cinta. Terus aku diperlihatkan orang banyak dari para awliya dan para masai. Baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dan orang-orang yang lumpuh. Semua berjalan dengan merangkak dan memakai kain kafannya. Mereka mengikuti di belakang Syedhi Badawi, menghadiri maulid beliau. Terus aku juga diperlihatkan jamaah. Dan sekelompok tawanan yang masih dalam keadaan terbalut dan terbelenggu. Juga ikut datang menghadiri maulidnya. Lalu beliau berkata, Lihatlah, itu semua tidak ada yang mau ketinggalan. Akhirnya aku berkehendak untuk mau menghadiri, dan aku berkata, Insya Allah aku hadir Tuan Guru. Kalau begitu, kamu harus dengan pendamping, jawab Syedhi Badawi. Kemudian beliau memberi aku dua harimau hitam besar dan gajah. Yang dijanjikan tidak akan berpisah denganku sebelum sampai di tempat. Peristiwa ini kemudian aku ceritakan kepada guruku Syedh Muhammad As-Shanawi. Beliau lalu menjelaskan, Memang pada umumnya para awliya, Mengajak orang-orang itu dengan perantaraan. Akan tetapi Syedh Ahmad Badawi, Langsung dengan sendirinya menyuruh orang-orang mengajak datang. Sungguh banyak keramat beliau. Hingga Al-Imam Sharoni mengatakan, Seandainya keajaiban atau keramat-keramat beliau ditulis di dalam buku, Tidaklah akan muat karena terlalu banyaknya. Tetapi ada peninggalan Syedh Ahmad Badawi yang sangat utama, Yaitu bacaan Solawat Badawiya Sugro, dan Solawat Badawiya Kubro. Demikianlah sekelumit manakib Syedhi Ahmad Al-Badawi, Semoga kita dapat mendapatkan hikmahnya. Syedh Ahmad Al-Rifai, Tokoh Sufi di mana Tarikat Rifaiyah dibangsakan, Yang lahir dengan nama Ahmad bin Solih, Diketahui memiliki sejumlah nama seperti Ahmad bin Abil Hasan Al-Rifai, Ahmad bin Ali Abul Abbas, Syedh Ahmad Kabir Rifai, Atau nama lengkapnya Sidi Ahmad bin Yahya bin Huzain bin Rifahah. Ia dilahirkan pada bulan Muharam, Tahun 500 Hijriah, September 1106 Masehi. Tetapi ada juga yang menyatakan kelahirannya pada bulan Rajab, Tahun 512 Hijriah, Oktober-November, 1118 Masehi. Sebagian sumber menyebut, Syedh Ahmad Rifai, Lahir di Maroko. Tetapi sumber yang kuat menyatakan, Ia lahir di Karya Hasan, Dekat Basrah di Irak. Menurut satu cerita, Nama Rifai, Berkaitan dengan nama suku Rifai, Yang tinggal di Mekah sejak tahun 217 Hijriah, Tetapi pindah ke Sevilla di Spanyol. Pada masa kakek Syekh Ahmad Rifai pada tahun 450 Hijriah, Datanglah keluarga Rifai ke Basrah. Oleh karena datang dari Barat, Maka kakek Syekh Ahmad Rifai memakai nama Al-Magribi. Sebagian meriwayatkan, Ayah dari Syekh Ahmad Rifai yang pindah dari Maghrib ke Irak, Tinggal di kota umu Ubaidah di Batai. Menurut riwayat, Ketika berusia 7 tahun, Ayahanda Syekh Ahmad Rifai wafat di Bagdad. Ia kemudian diasuh oleh pamannya, Syekh Mansyur Al-Batai, Yang tinggal di Basrah. Assyar Rani dalam kitab Lawakihul Anwar menuturkan, Bahwa Syekh Mansyur Al-Batai adalah seorang Syekh Tarikat. Dalam sejarah hidup Syekh Ahmad, Ia pertama kali belajar ilmu fikih mazhab syafi'i, Dengan mempelajari kitab Al-Tanbi dari Syekh Abul Fadl Al-Wasiti, Akan tetapi belakangan ia lebih cenderung kepada ilmu tasawuf. Kecenderungan kepada tasawuf itu, Kemungkinan disebabkan oleh lingkungan keluarganya, Yang menganut gerakan sufisme, Dan bahkan paman yang mengasuhnya adalah guru besar atau Syekh Tarikat. Bahkan di bawah bimbingan sang paman, Syekh Mansyur Al-Batai, Syekh Ahmad Rifai memasuki dunia tasawuf secara mendalam, Sampai ia menggantikan kedudukan sang paman sebagai Syekh, Syekh Sholah Azam, Penulis masalah-masalah tasawuf asal Mesir, Menuturkan kisah pemilihan Syekh, Yang patut menggantikan kedudukan Syekh Mansyur Al-Batai, Yang sudah tua dan sakit-sakitan. Syekh Mansyur Al-Batai, Ingin memilih halifah penggantinya. Para murid dan pengikut yang berjumlah ribuan, Memohon kepada Syekh Mansyur Al-Batai, Agar secepatnya memilih putera Syekh Mansyur Al-Batai sendiri, Yang bernama Ahmad untuk menggantikan kedudukan Syekh. Namun Syekh Mansyur Al-Batai, Malah memilih Ahmad bin Solih, Keponakannya yang sejak kecil telah diasuhnya. Para murid dan pengikut sangat kecewa, Dengan pilihan Syekh Mansyur Al-Batai. Mereka diam-diam menghadap istri Syekh Mansyur Al-Batai, Memohon agar bersedia membuju suaminya, Untuk membatalkan pilihannya pada Ahmad bin Solih, Dan memilih Ahmad bin Mansyur sebagai pengganti. Paham dengan keinginan murid-murid dan pengikutnya. Syekh Mansyur Al-Batai berencana mengadakan sayembara model Sufi. Satu hari dipanggilnya 10 orang murid senior, Termasuk puteranya, Ahmad bin Mansyur, Dan keponakannya, Ahmad bin Solih. Masing-masing mereka diberi seekor burung merpati dan sebilah pisau. Disertai perintah untuk berlomba menyembeli burung tersebut. Dengan syarat dilakukan di tempat tersembunyi, Yang tidak diketahui oleh siapapun. Lalu para peserta sayembara itu, Berhamburan ke berbagai arah, Untuk menjalankan tugas masing-masing. Dalam waktu tidak lama, Berdatanganlah para murid senior, Membawa burung-burung merpati yang telah tersembeli. Setelah itu, puteranya, Ahmad bin Mansyur, Datang pula dengan burung merpati yang telah tersembeli. Hanya Ahmad bin Solih yang datang paling akhir. Dengan burung merpati masih hidup dan belum disembeli. Di hadapan murid-murid senior dan puteranya, Syekh Mansyur al-Batai bertanya kepada Ahmad bin Solih, Wahai Ahmad, kenapa engkau datang terlambat? Dan kenapa pula burungmu belum kau sembeli? Dengan takzim Ahmad bin Solih menjawab, Maafkanlah saya paman, Saya tidak dapat melaksanakan perintahmu. Sebab saya tidak bisa membohongi diri saya sendiri. Saya tidak menemukan tempat seperti yang paman maksudkan. Saya tidak menemukan tempat yang bebas dari pengawasan. Setiap tempat yang saya datangi senantiasa saya rasakan Allah selalu hadir dan mengawasinya. Mendengar jawaban Ahmad bin Solih, Syekh Mansyur al-Batai dan para murid serta puteranya terpukau. Sebab yang disampaikan Ahmad bin Solih itu, menunjukkan betapa tinggi tingkat murokoba Ahmad bin Solih. Untuk itu, Syekh Mansyur al-Batai menetapkan pilihan dengan berkata, Turi iduna limah bubikum, Wa'alahu yuridu limah bubih. Kalian menghendaki orang yang kalian sukai, tetapi Allah lebih menghendaki orang yang dia sukai. Demikianlah, Ahmad bin Solih al-Rifai terpilih secara mutlak sebagai pengganti Syekh Mansyur al-Batai. Sekalipun mengganti kedudukan Syekh Mansyur al-Batai. Namun ajaran yang dikembangkan Syekh Ahmad Rifai, tidak sama persis dengan yang diajarkan Syekh Mansyur al-Batai. Karena Syekh Ahmad Rifai, juga memperoleh ijasa dari guru sufi yang lain, yaitu Syekh Abdul Malik al-Harnubi. Ketika Syekh Ahmad Rifai bertemu dengan seorang wali bernama Syekh Abdul Malik al-Harnubi. Ia diberinya pelajaran berupa sindiran. Orang yang berpaling, dia tiada sampai. Orang yang ragu-ragu, tidak mendapat kemenangan. Barang siapa tidak mengetahui waktunya kurang, maka semua waktunya telah kurang. Sindiran itu sangat berkesan bagi Syekh Ahmad al-Rifai. Setahun lamanya Syekh Ahmad Rifai mengulang-ulang perkataan ini. Setelah setahun, Al-Rifai datang kembali menemui Syekh Abdul Malik al-Harnubi, dan meminta wasiat lagi. Syekh Abdul Malik al-Harnubi kemudian berkata, Sangatlah keji kejahilan, bagi orang-orang yang mempunyai akal. Sangatlah keji penyakit pada sisi semua dokter. Sangatlah keji sekalian kekasih yang meninggalkan wushul. Syekh Ahmad al-Rifai kembali mengulang-ulang perkataan itu selama setahun. Dan ia banyak mendapat manfaat dari perkataan itu. Karena perkataan itu diresapi, dihayati dan diamalkan. Syekh Ahmad Rifai dikenal sebagai rujukan ilmu tarikat di zamannya. Karena ia dianggap memiliki ilmu hakikat yang tinggi. Dan sebagai wali kutub yang agung dan masyur, sesudah zaman Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Kemana pun ia pergi, para pengikutnya selalu mengikutinya. Itu sebabnya, para pengikutnya dikenal dengan sebutan Al-Taifah al-Rifaiyah. Ajaran Tasawuf Syekh Ahmad Rifai. Banyak diriwayatkan oleh Abdul Wahab al-Sha'rani, dalam buku At-Tabakat Al-Kubrat. Ajaran Zuhud. Misal, menurut Syekh Ahmad Rifai, adalah landasan keadaan yang diridai, dan tingkatan-tingkatan yang disunahkan. Langkah pertama salib menuju Allah, adalah mengarahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Siapa yang belum menguasai landasan kezuhudan. Maka langkah-langkah selanjutnya akan sulit menemukan yang benar. Sedang makrifat, menurut Syekh Ahmad Rifai, adalah kehadiran dalam makna kedekatan kepada Allah. Disertai ilmu yakin. Sehingga tersingkaplah hakikat, realitas-realitas, yang benar-benar meyakinkan. Dalam riwayat lain, dikisahkan Syekh Ahmad Rifai berkata, cinta mengantar pada rindu dendam, sementara makrifat mengantar pada kefanaan, ketiadaan diri. Ajaran Syekh Ahmad Rifai, tidak lepas dari rebana sebagai pengiring zikir dan solawat. Menurut riwayat, suatu saat, Syekh Ahmad Rifai berzikir dalam keadaan fana. Tubuhnya terangkat ke atas, dan dalam keadaan tidak sadar, ia menepuk-nepuk dadanya. Allah memerintahkan kepada malaikat, untuk memberinya rebana di dadanya. Tetapi Syekh Ahmad Rifai tidak mengingat apa-apa, akibat terlalu khusyuknya. Sejak saat itu, rebana menjadi bagian dari ajaran tarikat Ar-Rifaiyah. Untuk menuju kepada Tuhan, Al-Rifai mengajarkan zikir, yang diformulasi dengan irama dan intonasi suara yang lantang, dengan tujuan supaya yang tidur bangun, dan yang alpah menjadi ingat. Oleh karena cara berzikir yang berirama itu, dunia barat menyebut zikir tarikat Rifaiyah, dengan sebutan Darwis menangis. Terutama, karena suara-suara ganjil yang dihasilkan pada zikir berjamaat tarikat Rifaiyah. Ada pula yang menyebut zikir Rifaiyah dengan sebutan zikir arah. Yaitu, zikir menggergaji, terutama yang dijalankan tarikat Rifaiyah di Asia Tengah dan Turki. Sebagian penganut tarikat Rifaiyah menyatakan tidak tahu pasti, apakah zikir dengan suara lantang itu diajarkan oleh Syekh Ahmad Rifai sendiri. Atau ada pengaruh dari tarikat Yasawiyyah yang dibangsakan kepada Syekh Ahmad Yasawi. Di mana Syekh Ahmad Yasawi, dikenal sebagai pelopor zikir lantang, karena ia seorang sastrawan sufi. Dalam kitab At-Tabakat Al-Kubra diterangkan, pada saat mengajar, Syekh Ahmad Rifai suaranya terdengar oleh orang-orang yang tinggal jauh dari tempatnya. Seolah semua bisa mendengar apa yang disampaikan. Sama seperti orang yang dekat dengan tempatnya mengajar. Saat Syekh Ahmad Rifai mengajar, penduduk di sekitar Umi Abidah, beramai-ramai keluar dari rumahnya, untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Rifai. Konon. Orang yang tulipun jika hadir mengaji, akan dibukakan pendengarannya oleh Allah, sehingga bisa mendengar apa yang disampaikan Syekh Ahmad Rifai. Para guru tarikat, banyak yang hadir untuk mendengarkan wejangan Syekh Ahmad Al Rifai. Mereka biasanya menggelar sajadah sebagai tempat duduk. Setelah Syekh Ahmad Al Rifai selesai memberi pelajaran, mereka pulang sambil menempelkan sajadah ke dada mereka masing-masing. Setelah sampai di rumah, mereka dengan lancar, bisa menjelaskan semua yang telah mereka dengar kepada para muridnya. Dari berbagai ajaran Al Rifai yang paling menonjol dan terkenal adalah Debus. Suatu didikan yang luar biasa ganjil. Anmeri Simel dalam Mystical Dimensions of Islam, 1975, menganggap tarikat Rifaiya sebagai tarikat ganjil. Karena melatih murid-muridnya untuk tahan api, melukai diri sendiri dengan benda-benda tajam, berjalan di atas pecahan kaca, mematukan diri dengan ular berbisa, memakan kaca, ditusuk benda-benda runcing. Dengan anggapan, murid-murid yang mencapai tahap fana, tidak lagi memiliki rasa sakit karena sangat zikir kepada Allah. Assyar Rani mengomentari kedudukan Al Rifai. Dalam kedudukan Tasawuf dengan ungkapan. Dia adalah seorang tokoh dalam Tasawuf. Mengenal berbagai keadaan kaum Sufi, dan banyak mengungkap masalah-masalah posisi mereka. Setiap kali ia keluar, ia selalu diikuti orang banyak. Dia memiliki murid. Keanehan dalam berbagai hal. Tidak hanya dimiliki Al Rifai. Banyak hal aneh yang juga sering terjadi pada diri murid Syekh Ahmad Rifai. Seperti mampu masuk ke dalam api yang sedang menyala. Menjinakan binatang buas seperti harimau. Membuat hewan buas patuh. Dan menuruti apa yang mereka katakan, sehingga singa pun dapat dijadikan kendaraan oleh mereka. Di Mesir banyak cerita, tentang bagaimana murid-murid Tarikat Rifaiyah menolong orang-orang yang dipatuk ular kobra. Pendek kata, berbagai keajaiban ditunjukkan oleh murid-murid Tarikat Rifaiyah. Salah satu dari sekian banyak budi pekerti yang diteladankan Syekh Ahmad Rifai. Adalah seringnya ia mengunjungi tempat orang-orang berpenyakit kusta. Ia tidak sekedar mengunjungi, tetapi mencuci dengan bersih. Pakaian orang-orang berpenyakit kusta, yang sangat menjijikan menurut pandangan umum itu. Dipeliharanya orang-orang yang sedang sakit itu. Dengan mengantarkan makanan untuk mereka. Dan ia juga turut makan bersama-sama mereka tanpa merasa jijik. Ketika Syekh Ahmad Al Rifai datang dari perjalanan dan telah dekat dengan kampungnya. Maka dipungutnya kayu bakar. Setelah itu, dibagi-bagikannya kayu bakar itu kepada orang-orang sakit, orang buta, orang-orang tua, dan orang yang membutuhkannya. Syekh Ahmad Al Rifai berkata, mendatangi orang-orang yang semacam itu, adalah wajib bagi kita, dan bukan sekedar sunnah. Nabi bersabda, barang siapa yang memuliakan orang tua muslim. Maka Allah akan meluluhkan orang, untuk memuliakannya jika ia sudah tua. Setiap berada di jalan, Syekh Ahmad Rifai selalu menunggu lewatnya orang buta. Dimana saat ada orang buta lewat, lalu dipegang dan dituntun serta diantar sampai ketujuan. Syekh Ahmad Rifai memiliki kasih sayang, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada binatang. Dikisahkan suatu saat ada seekor anjing menderita penyakit kusta. Kemana saja anjing itu pergi, ia selalu diusir orang. Anjing itu kemudian dipelihara oleh Syekh Ahmad Al Rifai. Anjing itu dimandikan dengan air panas. Lalu diberi obat dan makanan, sampai anjing itu sembuh dari penyakit yang dideritanya. Kalau ada orang yang bertanya tentang apa yang telah diperbuatnya. Syekh Ahmad Rifai selalu berkata, aku selalu membiasakan pekerjaan yang baik. Syekh Ahmad Rifai, kalau kebetulan dihinggapi nyamuk akan membiarkannya. Ia tidak mengizinkan orang lain untuk mengusirnya. Syekh Ahmad Rifai berkata, biarkanlah dia meminum darah yang dibagikan Allah kepadanya. Pada suatu hari, ada seekor kucing sedang nyenyak tidur di atas lengan bajunya. Waktu salat telah masuk. Syekh Ahmad Rifai lalu menggunting lengan bajunya itu. Karena ia tidak sampai hati mengejutkan kucing yang sedang tertidur lelap. Seusai salat, lengan bajunya itu diambil dan dijahit lagi. Jika ada orang minta dituliskan wafak kepadanya, maka Syekh Ahmad Rifai akan mengambil kertas lalu ditulis tanpa pena. Anehnya, sewaktu ada orang memberikan kertas yang pernah ditulisnya tanpa pena setahun sebelumnya. Ia menolak untuk menulis ulang di atas kertas itu. Sambil menjelaskan bahwa kertas itu sudah pernah ditulisinya. Budi pekerti mulia lain yang ditunjukkan Syekh Ahmad Rifai ialah. Ia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Apabila ia dimaki orang, ia hanya menundukkan kepala dan bersujud mencium bumi dan menangis. Serta meminta maaf kepada orang yang memakinya. Syekh Ahmad Rifai pernah dikirimi surat oleh Syekh Ibrahim Al-Basiti, yang isi suratnya merendahkan martabatnya. Syekh Ahmad Rifai berkata kepada orang yang menyampaikan surat itu, coba bacalah surat itu. Ternyata isi surat itu adalah, Hai orang yang buta sebelah. Hai Dajjal, Hai orang yang membuat bid'ah, dan berbagai macam caci maki yang menyakitkan hati. Setelah pembawa surat itu selesai membaca surat, maka surat itu diterimakan kepada Syekh Ahmad Rifai. Dan setelah membaca, Syekh Ahmad Rifai berkata, Ini semua benar, semoga Allah membalas kebaikan kepadanya. Lalu Syekh Ahmad Rifai berkata dengan bersyair, Maka tidaklah aku peduli kepada orang yang meragukan aku. Yang penting menurut Allah, aku bukanlah orang yang meragukan. Sebentar kemudian Syekh Ahmad Rifai berkata, Tulislah sekarang jawaban balasanku yang berbunyi. Dari orang rendah kepada tuanku Syekh Ibrahim. Mengenai tulisan tuan seperti yang tertera dalam surat. Memang Allah telah menjadikan aku menurut apa yang dikehendakinya. Dan aku mengharapkanmu kiranya sudi bersedekah kepadaku, dengan berdoa untukku dan memaafkanku. Setelah surat balasan ini sampai pada Syekh Ibrahim Al-Basiti dan dibaca isinya. Kemudian Syekh Ibrahim pergi. Menurut cerita, tidak ada seorang pun yang tahu kemana Syekh itu pergi. Kisah menggemparkan yang pernah dialami Syekh Ahmad Rifai adalah, sewaktu ia melakukan ibadah haji, dan ketika berziarah ke makam Nabi Muhammad. Saat itu, terlihat tangan menjulur dari dalam kubur Nabi. Bersalaman dengan beliau, dan beliau pun terus mencium tangan Nabi tersebut. Kejadian itu disaksikan oleh orang banyak yang berziarah ke makam Nabi tersebut. Semua orang takjub, dan terheran-heran dengan peristiwa aneh itu. Setelah menyaksikan keajaiban gurunya, salah seorang murid Syekh Ahmad Rifai berkata, Ya Sayidi, tuan guru adalah kutub. Syekh Ahmad Rifai menjawab, Sucikan syekh wasangkamu daripada kutubiah. Lalu murid itu berkata lagi, Tuan guru adalah gauts. Syekh Ahmad Rifai menjawab lagi, Sucikan syekh wasangkamu daripada gautsiyah. Menurut Al-Imam Assyarani, Jawaban-jawaban Syekh Ahmad Rifai atas simpulan muridnya, adalah dalil bahwa, Syekh Ahmad Al-Rifai sejatinya telah melampaui, makamat dan atwar. Karena ketinggian derajatnya, kualitas makamnya, dan dekatnya dengan Allah, sehingga tidak diketahuinya makam, meski terdapat beberapa makam. Tentang waktu wafatnya Syekh Ahmad Rifai, tidak terdapat keseragaman. Sebagian menyatakan, Syekh Ahmad Rifai wafat tahun 578 Hijriyah di Al-Batai. Yang lain menyatakan, Syekh Ahmad Rifai wafat di Um Ubaidah pada 22 Jumadi lawal 578 Hijriyah, atau tanggal 23 September tahun 1183 Masehi. Namun ada pula yang menyatakan, Syekh Ahmad Rifai wafat pada hari Kamis, waktu zuhur, tanggal 12 Rabiul awal 570 Hijriyah, dengan mengucapkan dua kalima syahadat.